Alhamdulillah dilahirkan tahun gajah. Kemudian di sini tahun gajah pada tahun gajah. Di sini pada tahun gajah ini banyak versi. Di antaranya ada yang mengatakan 25 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Ada juga 35 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Artinya tahun gajah ini masih boleh dikatakan masih dalam tahap kira-kira. Tapi yang tepat kayaknya pada tahun 571 Masehi. Seperti itu Buya. Mohon maaf barangkali pertanyaan saya ini kurang pas. Gimana menurut pandangan Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini. Kenapa jadi tidak sepakat menyebutkan tanggal lahirnya seseorang dulu? Karena waktu Nabi Hidu belum ada tahun hijriah. paham gak? Belum ada tahun hijriah. Baru dibuat kemudian berdasarkan istihad Zaidna Umar. Ditetapkan bahwa sejak Nabi hijrah itu dihitung tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Nah Nabi lahirnya sebelum hijrah. emangnya menghitung tahun kebelakang gampang. Paham gak sih? Memangnya gampang itu menurut pandangan. Dia pasti apalagi itu kanjeng Nabi lahirnya kapan. Orang Arab banyak yang baru hanya beberapa orang yang bisa menulis. Hurufnya juga masih terbatas 15 huruf. Belum ada kertas, belum ada apa. dinulis juga pakai pahat pakai palu di pelepah-pelepah korma di batu-batu. Saya yang lahir abad ke-20 saja. Sehari apa saya lahir tahun apa juga. Tanggal embu bulan kelalian tahu dengerti. Iya. Jadi lahir saya juga hanya perkiraan saja tanggal 2 bulan 2 4 8 itu persisnya. Tapi kalau hari Sabtu pasti karena ibu masih ingat dulu anak-anak lahir itu pakai areng mulisnya di tembok kadang-kadang lupa dilapus dilabur lagi hilang udah lupa apalagi nabi tahun 521 saya kira yang ada juga mungkin banyak yang lahirnya ngejelaskan betul gak? Ya sudah gak ada masalah yang penting kita yakin bahwa nabi Muhammad itu apakah makhluk fiktif apa makhluk realita ada gak orang yang Muhammad itu atau hanya cerita dongeng ya sudah selesai kalau yang anda yakin itu betul-betul sudah selesai gak ada satu persyaratan gak harus tahu lahirnya tanggal sekian kan begitu soalnya nah nah itulah ya karena yang menuliskan sejarah nabi itu namanya pertama-tama itu Ibnu Ishak itu sekitar 200 tahun setelah nabi meninggal iya kan ya sekarang sekarang saja peristiwa besar di Indonesia yang namanya Gestapo G30S sampai sekarang masih menjadi masalah belum selesai yang sudah ada mesintik sudah ada listri sudah segala macam apalagi dulu yang belum ada apa-apa paham gak kira-kira karena dalam penulisan sejarah itu ada hal-hal yang harus kamu ketahui ada berbagai macam kepentingan betul gak dan sejarah yang menulis adalah yang menang jadi yang benar siapa? yang menang yang salah siapa? yang kalah sampai ada buku sejarah nasional tulisannya Menteri Penyidikan Nugroho 8 jilid 8 jilid sejarah nasional saya dapat tidak ada sebesar itu tidak ada kalimat Soekarno satu kata penang kok bisa terjadi kok bisa hilang sih? iya kan? berbatas itu iya itu kan? iya itu sejarah jadi artinya bahkan ini saya sedikit mitos ya terkadang kita mendapat intuisi dari Allah langsung saya yakinnya tidak begitu begini ya pada saat-saat pikiran kita sedang jernih enggak enggak begitu begini tapi yang nanti akhirnya tidak bisa dijadikan alat bukti dong di persidangan itu intuisi seperti mimpi itu enggak bisa jadi dalil menurutnya karena saya mimpi enggak bisa dong itu aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku tentu aku sangat gembira sekali dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit selamat menikmati